Di dunia ini ada sejenis mie yang langka lho, namanya Sufi Lindu. Sufi Lindu adalah pasta terlangka yang ada di dunia. Hanya ada tiga orang di dunia ini yang bisa membuat Sufi Lindu. Salah satunya adalah wanita bernama Paula Abrani yang tinggal di kota Nuoro, Sardinia, Italia. Kedua orang lainnya adalah keponakan perempuan Bu Abrani dan saudara iparnya. Hal ini menyebabkan pasta terlangka ini terancam punah. Pasta yang namanya berarti benang Tuhan ini selalu dibuat untuk acara Feast of San Francesco. Acara ini dihiasi dengan perjalanan ziarah sepanjang 33 km dari kota Nuoro ke desa Lula. Perjalanan ini bisa ditempuh dengan kaki atau menunggang kuda. Nah, setelah selesai melakukan perjalanan, para peziara akan diberi hidangan pasta Sufi Lindu ini. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pasta Sufi Lindu hanya tepung semonila, garam, dan air. Namun cara membuatnya sangat sulit. Adonan semonila harus ditarik dan dilipat, sampai menjadi 256 helai pasta yang sangat tipis. Jika sudah jadi, pasta ini akan diletakkan di atas permukaan kayu. Kemudian, pasta ini akan dikeringkan di bawah sinar matahari atau di dalam rumah dengan suhu ruang. Karena cara pembuatannya yang sangat sulit, tidak ada orang yang sanggup mempelajarinya, friends. Bu Abraini pun sempat membuka kelas pembuatan Sufi Lindu di rumahnya. Setelah murid-muridnya melihat cara pembuatan Sufi Lindu, mereka merasa itu sangat sulit dan akhirnya berhenti belajar. Orang dari luar kota Nuoro pun datang untuk mempelajari pembuatan pasta Sufi Lindu. Salah satunya adalah Chef Jamie Oliver. Awalnya, Chef Jamie memang mencoba membuat pasta ini. Namun setelah gagal selama 2 jam, ia pun menyerah friends. Tak heran kalau pasta ini terancam punah ya. Terima kasih telah menonton!